Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi sesuai dengan request kalian semua Hari ini aku bakal kasih tau kalian Cara memutihkan dan juga melembutkan Kulit wajah kalian dengan cepat Hanya dengan menggunakan 2 bahan aja Dan semua bahannya ini bisa kalian dapetin Di rumah kalian, cara pembuatan Dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun juga Sangat mudah, dan sekaligus di video Hari ini aku bakal praktekin di kulit wajah Aku secara langsung, biar kalian lebih paham Lagi dan juga lebih jelas lagi bagaimana Cara pengaplikasiannya dan bagaimana Hasilnya, nah masih Udah penasaran banget kan apa saja si bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan Dan juga cara pengaplikasiannya Makanya akan harus ngera sampai habisnya Sampai ada yang di skip ya guys, oke Oh iya guys, sebelum aku kasih tau kalian Cara pembuatannya, langsung aja aku bakal Kasih tau kalian untuk kedua bahannya terlebih dahulu Jadi untuk bahannya pertama Yang harus kalian siapkan adalah susu denkao Nah itu susu denkaunya sendiri Kalian harus memilih susu denkao yang berwarna putih Terasa vanila, harganya sangat murah meriah Aku beli harganya itu sekitar 3 ribuan aja Dan itu susu denkao ini bagus banget Digunakan untuk memutihkan, mencerahkan Serta bisa digunakan untuk melembutkan kulit wajah kalian Dan kita lanjutkan untuk bahan yang kedua Yang harus kalian siapkan adalah jeruk nipis Nah itu jeruk nipisnya sendiri kan cukup Menyiapkan setengah buah aja Nah itu jeruk nipis ini kayak agak sekali Vitamin C, sehingga sangat bagus digunakan Untuk mencerahkan kulit, melebapkan Serta meretrisi kulit wajah kalian yang kering Nah jadi itu dia adalah kedua bahannya Oke langsung aja aku bakalan kasih tau kalian Untuk cara pembuatannya Cara pembuatannya sendiri pun sangat gampang banget Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu Untuk susu denkaonya Untuk susu denkao ini aku bakalan ambil Kurang lebih sekitar 1 sendok teh aja Oke jika sudah Kemudian tinggal kita tambahkan juga Untuk jeruk nipisnya Untuk perlesan jeruk nipisnya ini Kita tuangkan secukupnya saja Yang terpenting nanti maskernya itu Tidak terlalu getal dan juga tidak terlalu cair Jika sekiranya sudah cukup Langsung aja diaduk-aduk Sampai semua bahannya ini tercampur rata Dan membentuk seperti pasta Kalau semua bahannya ini sudah tercampur rata Langsung aja kita aplikasikan Merata di seluruh kulit wajah Bener-bener gampang banget kan Tapi sebelum kalian mengaplikasikan Masker ini di kulit wajah Kalian harus memastikan Kalau wajah kalian itu harus Bener-bener bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus Ngebersihin wajah kalian dulu Dengan menggunakan milk cleanser Ataupun misler water Kemudian mencuci muka kalian Dengan menggunakan facial foam Setelah bener-bener bersih Kemudian kalian pakai masker ini Dan baru-baru sekarang ini wajah aku sudah bersih Dan aku pun juga sudah cuci muka Jadi langsung aja aku bakalan Aplikasikan Oke ini dia Aku sudah selesai Mengaplikasikan maskernya Di seluruh kulit wajah aku Jika sudah seperti ini Langsung aja kita diemin dulu Kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kalian tunggu Hingga maskernya itu kering Dan langsung aja aku bakalan skip Lepuk nggak kelamaan ya guys Stay tuned Jadi ini dia Maskernya aku itu udah kering Dan sekarang ini Kelihatan wajah aku pun juga udah aku bilas Oke langsung aja Aku bakal tunjukin ke kalian Untuk hasilnya Nah ini adalah hasilnya Setelah dideketin Bener-bener sebagus ini Langsung aja aku bakalan sedikit review Jadi setelah selesai Aku menggunakan masker ini Yang paling aku rasakan Sekarang ini wajah aku itu Langsung kelihatan Makin glowing Makin gencelong Makin cerah Makin halus Mulus Dan yang paling aku suka lagi Tekstur kulit wajah aku Yang sebenarnya itu berasa kasar Dan juga kering banget Sekarang itu jauh lebih halus Lebih lembut Lebih lembab Dan juga sangat kenyal Bener-bener sebagus ini Dan tuh hasilnya Yang lebih maksimal lagi Dalam memutihkan kulit Mencerahkan Melembutkan Serta mengglowingkan kulit wajah Kalian harus rutin Dan juga telatan dalam menggunakannya Dalam satu minggu Cukup menggunakan masker ini Dua sampai tiga kali aja Dan tuh masker ini Bisa digunakan Untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian Memiliki jenis kulit yang berjerawat Dan juga sensitif Seperti aku Bisa juga digunakan Untuk segala usia Termasuk untuk kalian Masih anak-anak Remaja Dewasa hingga tua Oke jadi setiap video dari aku Semoga video kalian bisa bermanfaat Dan juga bisa berguna Untuk kalian semua Jangan suka dengan video ini Jangan lupa like Dan untuk kemarin kalian Selanjutnya bisa Langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga Share ke teman-teman kalian Sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga Subscribe ke channel aku ini ya guys Tunggu video aku selanjutnya Thank you for watching Bye-bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa